Intro Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa pihaknya menolak upaya kemitraan NATO dengan Israel Sebagaimana diketahui, Turki merupakan anggota NATO, aliansi militer yang dipimpin oleh para Penolakan itu disampaikan Erdogan di puncak peringatan 75 tahun NATO di Washington Kamis kemarin Ia menyebut kerja sama NATO dengan Israel tidak akan disetujui oleh Turki sampai perdamaian terwujud di Palestina Sebaliknya Erdogan justru mengharapkan solidaritas dari sekutu NATO dalam perang melawang teroris war Komentar ini merujuk pada militan YPG yang berkaitan erat dengan kelompok Partai Kerja Kurdistan atau PKK di Suriah Sekutu Barat Turki bahkan telah memasukkan PKK sebagai organisasi teroris Turki sendiri punya sejarah konflik yang cukup panjang dengan YPG maupun PKK Dalam pidatonya, Erdogan menegaskan bahwa pihaknya berusaha memulihkan hubungan dengan Suriah Ia juga telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, untuk bertemu dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad Oturumdaki hitabımda bu konunun üzerinde hassasiyetle durdum İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia